Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Saat kamu tidak menyerah Itu tanda bahwa mantan adalah jodohmu Jadi banyak diantara kita yang kemudian memilih untuk menyerah Saya sudah menyerah Saya sudah tidak sanggup lagi Saya sudah lelah Dan seterusnya Ya, pilihan untuk menyerah Ya, tidak apa-apa Kita menyerah untuk Berharap agar mantan kembali Tidak ada masalah di sana Artinya ketika kita menyerah Berharap mantan kembali kepada kita Kita akan memulai Ya, fase kehidupan kita yang baru Kita akan membuka hati kita Untuk seseorang yang baru Semoga begitu Nah, tetapi ketika kita memilih untuk tidak menyerah Ya, itu juga sesuatu yang baik-baik saja Karena memang ketika manusia tidak pernah menyerah Ya, maka dia akan mendapatkan apa yang menjadi harapannya Menjadi keinginannya Ya, kalau manusia misal ya Lari maraton saja 10 km Baru dapat 1 km Capek dan dia menyerah Pulang Tidak pernah sampai ke garis finish Ya, tetapi orang lari maraton 1 km capek Ya, karena capek Tentu tidak speednya Yang cepat-cepat lagi Ya, pelan-pelan saja Ya, biar saja orang balapan jadi juara Yang penting dia sampai finish Sampai ke garis finish Ya, maka Itu semua adalah pilihan Ya, kita ingin mencapai Garis finish tadi bisa kembali bersama mantan Setelah usaha keras kita ini Atau kita akan Memilih untuk menyerah Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya Jangan lupa yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru Dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Nah, jadi ya Pertanyaannya kemudian Saya tidak mau menyerah Tetapi Mantan sudah tidak bisa saya dekati lagi Wang dia sudah pindah kota Saya tidak tahu dia di kota mana Sekarang Rumahnya di mana tentu tidak tahu Dia juga tidak menggunakan media sosial Nomor teleponnya berubah Saya tanya ke teman-teman sahabatnya Tidak ada yang tahu Terus saya tidak mau menyerah Tetapi saya tidak bisa ngapa-ngapain lagi Mengupayakan agar dia kembali kepada saya Ya Tetapi kita kan masih bisa berdoa Terus ya Kita sering membahas Bahwa satu-satunya Yang bisa Merubah takdir dan menolak takdir Adalah ketika kita berdoa kepada Allah Ya Seperti yang dijelaskan Di dalam sebuah hadis La yaruddulqo doa illa doa Tidak ada yang dapat Menolak takdir kecuali doa Walaupun kita ditakdirkan Tidak berjodoh dengan mantan Selama kita mau berdoa Agar kita bisa berjodoh dengan ia Insyaallah ketika doa kita terkabul Dari tidak berjodoh Kita jadi berjodoh dengan mantan Ketika takdir kita berubah jadi berjodoh Maka mantan akan datang kepada kita Berdoa Yang kedua Kita masih bisa mengerjakan berbagai amalan Amaliah-amaliah Agar pintu hati mantan terbuka kembali kepada kita Kita punya banyak amalan Nanti buka di playlist Di channel kesayangan kita ini Di playlist ada grup amalan Di situ ada video-video amalan Amaliah yang bisa dikerjakan Dipilih yang memang cocok untuk kita Dan kerjakan terus Sampai mantan betul-betul kembali kepada kita Di dalam sebuah hadis kita diajarkan Amalan yang paling dicintai Allah Adalah amalan yang rutin Terus menerus Walaupun itu sedikit Kerjakan amalan Semoga Menjadi amalan yang mustajab Allah kabulkan Dan mantan Datang kembali kepada kita Demikian Semoga bermanfaat Wallahu'alam bisawab Billahi taufiq wal hidayah Sumasalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton